Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukrulahu ala taufiqihi amtinani ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah ta'ziman lishanih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani Fasaratullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Ikhwati fiillah azin ya Allah ta'ala wa iyaikum jami'an Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan terkait dengan pembahasan kita yaitu tentang sihir wal kihana wal yoropah yaitu tentang sihir perdukunan dan tentang peramal ini sudah kita sampaikan dan sudah kita jelaskan gitu kan tapi bapak dan ibu ikhwan dan akhwat hadirin dan penonton sekalian yang berbahagia dimanapun antum antunna berada a'izzani Allah ta'ala wa iyaikum jami'an kita sudah membahas itu dan kesimpulannya memang terkait dengan perbuatan kihana sihir ya kihana dan yoropah ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam islam dan ini merupakan bentuk-bentuk kesyirikan dan bisa jadi ini jatuhnya kesyiriku akbar ya hati-hati kita konsekuensinya seorang itu bisa keluar dari islam kalau dia melakukan hal demikian ya ini sangat berbahaya ikhwan tifillah a'izzani Allah ta'ala wa iyaikum jami'an karena memang apa ya biasanya mereka ini akan bertahun akan kerjasama dengan jin dan memang bayaran jin itu bukan rupiah bukan dollar bukan real tapi bayarannya ya kekupuran kesyirikan dan seterusnya dan seterusnya nah pada pertemuan yang lalu kalau boleh kita rinci sedikit ya itu sudah kita sampaikan bahwa memang di dalam hadis Nabi SAW disampaikan oleh beliau istanibu as-saba'al-bubiqad ya dalam riwayat apa namanya ini Bukhari dan Muslim hadis mutafakun alihi itu jauhilah olehmu tujuh hal yang membinasakan diantaranya adalah yang pertama ma'lisroku billah itu berbuat syirik kepada Allah Azzawajalla ya dan bentuk-bentuk kesihiran sihir itu bentuk-bentuk kesyirikannya itu diantaranya sihir perdukunan dan ramal-ramal itu dan juga kita sudah sampaikan bahwa terkait dengan apa namanya ini fitnah-fitnah daripada kesyirikan ini baik berupa apa namanya perdukunan ya begitu juga sihir ini sangat besar ya sangat besar fitnahnya dan banyaklah manusia yang tergoda dan terjerumus ke dalam perbuatan seperti ini nah terakhir kita janjikan kemarin pada pertemuan kita kemarin ya memang ini saya janjikan akan kita bahas terkait dengan kisah Ibu Nuta ini ya sebagaimana beliau Nukil sendiri dalam kitab Majumul Patawanya terkait dengan kisah debat beliau dengan para penyihir dari kaum Bahti Ihiyah dari kaum Bahti Ihiyah Bata Ihiyah ya dari kaum Bahti Ihiyah Al-Ahmadiyah Ar-Rifa'iyah nah ini memang waktu itu karena durasi kita terbentur ya terbentur kita dengan durasi artinya waktu kita tidak cukup waktu itu sehingga kita tidak bisa menyampaikan kisah lengkapnya baik hari ini kita akan mencoba untuk menyampaikan itu dulu karena memang ini sangat penting sangat urgent sangat urgen dan nanti baru kita akan lanjutkan tentang Al-Fasullah Stadis yaitu takdimul qarabin wal-nuduri wal-nuduri wal-hadaya lil-mazarat wal-kubur wa-ta'bimuha yaitu apa namanya ini takdimul qarabin yaitu mempersembahkan kurban-kurban dan nadar-nadar dan hadiah-hadiah kepada tempat-tempat yang dikunjungi dan kuburan dan memuliakannya memuliakan kuburan dan tempat-tempat yang dikunjungi itu dengan cara menyampaikan ya persembahan kurban-kurban dan nadar-nadar dan hadiah-hadiah itu akan kita bahas tapi sebelum ini akan kita sampaikan dulu sebagaimana sudah kita janjikan waktu itu ya bahwa kita akan melihat bagaimana kisah daripada perdebatan yang terjadi diantara Ibn Utaimiyah rahimahullah dengan para penyihir bataihiyah al-ahmadiyah al-rifa'iyah kita lihat selengkapnya sebabnya hal ini dinukil ya oleh Syekh Salih Al-Fawzan di dalam kitabnya Aqidat Tawahid ini dalam kitabnya Aqidat Tawahid berkata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala tentang debatnya beliau lissaharah bagi terhadap penyihir-penyihir al-bataihiyah dari kaum bataihiyah al-ahmadiyah al-rifa'iyah ia mengatakan yakni Syekhul Bataihiyah jadi warafa'asautahu dan dia mengangkat suaranya jadi ini perdebatan dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Utaimiyah bahwa waktu itu berkatalah Syekhul Bataihiyah artinya pembesar daripada kaum bataihiyah yang dia raja penyihir gitu ya warafa'asautahu dan dia pun mengangkat suaranya apa katanya kami ini memiliki ya ini keadaan bisa begini dan bisa begitu artinya ada kami memiliki bisa berubah begini dan begitu dan dia mengklaim dan dia mengaku-ngaku ya memiliki keadaan-keadaan yang khariqah artinya yang luar biasa yang spektakuler kami memiliki bisa kita katakan ahwal ini semacam keajaiban-keajaiban atau semacam kita katakanlah kemampuan-kemampuan ya yang yang luar biasa ya yang memang gak dimiliki orang lain begitu kira-kira seperti api dan yang lainnya artinya mereka tahan dibakar gitu dan mereka spesial untuk hal itu artinya kalau masalah api itu gak ada lah gak bisa membakar lah istilahnya dibakar tidak tidak hangus ya ditikam tidak tembus ya karena dari istilahnya dibakar tidak hangus ditikam tidak tembus apa namanya di 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 apa yang masukkan ke laut gak tenggelam gitu-gitu jadi ada bahasanya itu pakai bus-bus tadi kan jadi dibakar tidak hangus kemudian ditikam tidak tembus kemudian juga apa namanya ini di di ditusuk jadi apalah bahasa-bahasa mereka dengan bahasa yang 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 apa ya yang sedikit kita katakan kepantunan-pantunan gitu karena dia akhirnya itu tembus tidak hangus aa gitu-gitu jadi ini bahasa yang mereka gunakan untuk semakin menarik ya keadaan itu dan mereka berhaklah menyerahkan ya mendapat menyerahkan semua keanehan-keanehan keajiban-keajaiban itu kepada mereka karena mereka bisa bertahan dibakar tidak hangus itu tadi ditusuk tidak tembus dibakar tidak hangus aa gitu apa yang akan dikomentar oleh Sheikhul Islam kala Sheikhul Islam berkata Sheikhul Islam fakultu artinya Sheikhul Islam berdutamia warafaktu sawti wakatibtu aku juga angkat suara dan aku emosi dan aku marah kata Sheikhul Islam jadi bukan hanya Sheikh pada Batu'iha aja yang bisa marah Sheikh Batu'iha saya juga bisa marah kita kira-kira ana ukhotibu kulla ahmadiyin min masyriqil ardi ila maghribiha kata Sheikhul Islam al-Temiyah ana ukhotibu aku menyeru aku mengajak ya aku menyampaikan kepada semua ahmadi ya dari timur bumi sampai ke barat bumi apa yang mereka bisa buat di api ah Sheikhul Islam juga gak ini ya gak tinggal diam dan beliau juga menantang begitu saya bisa buat apa yang mereka kalian bisa buat artinya Sheikhul Islam mengatakan tadi kan mereka membagakan diri itu kami tahan dibakar ya itu tadi itu ditikam tidak tembus dibakar tidak hangus ah mereka bisa begitu kata Sheikhul Islam al-Temiyah saya mengajak dan menyampaikan kepada semua pengikut di timur bumi di langit bumi apa yang mereka lakukan di api saya bisa juga melakukan seperti yang mereka lakukan wah gitu ya Sheikhul Islam juga gak main-main siapa yang terbakar dia yang kalah jadi Sheikhul Islam juga menantang dan barangkali juga aku mengatakan siapa yang terbakar maka baginya tapi kita melakukannya setelah kita apa namanya setelah kita apa namanya ini memandikan badan kita ini atau membasuh badan-badan kita ini dengan air cuka dan air panas apa rupanya rahasianya di air cuka dan air panas itu kok mesti kita mandikan dulu kita basuh dulu badan kita ini dengan air cuka dan apa namanya ini air panas kenapa rupanya maka para pemimpin waktu itu para umar dan manusia bertanya kepadaku tentang hal itu kenapa kok mesti tadi kan ditantang tuh kata Sheikh para penyihir Batuahiyah Ahmadiyah Arifahiyah mengatakan kami mampu tidak terbakar dalam api gitu ya Ibu Nutiabi juga mengatakan saya juga bisa tapi dengan catatan catatannya adalah kita basuh kita mandikan dulu badan-badan kita ini dengan air cuka dan air panas oh gitu ya maka manusia bertanya kok apa rasanya air cuka dan air panas gitu ya fakultu maka Ibu Nutiabi mengatakan li'annalahum hyalan fil itisal binar karena mereka ini memiliki tipu muslihat tipu daya ya di dalam iltisal di dalam berhubungan dengan api jadi mereka ini yang punya rahasia tertentu ketika mereka ini bersentuhan dengan api gitu ya li'annalahum hyalan mereka punya tipu daya tipu muslihat dalam bersentuhan dengan api mereka ada caranya rupanya mereka membuat sesuatu dari duhnid dofadi daripada minyak kata minyak kata divda dofadi itu daripada minyak kata mereka gak gak apalah entah apa mereka ramu gitu mereka ambil kata mereka ambil minyaknya gitu ya dan juga kulit jeruk dan juga batu yang bercahaya jadi mereka ini menggabungkan tiga ini jadi mereka minyak kata kemudian juga kulit jeruk kemudian juga batu yang bercahaya itu tiga ini lebih kurang ya tiga ini maka manusia pun bersorak dojannas artinya manusia pun bersorak-sorak manusia pun apa namanya ini bergemuruh ya bergemuruh mendengarkan hal itu ya ternyata Sheikhullah Islam membongkar apa namanya ini tipu daya mereka tipu musliat mereka kenapa mereka selama ini jago katanya di api gak terbakar gitu kan gak hangus gitu kan ternyata mereka ini selama ini memakai sesuatu di badan mereka yang terbuat daripada apa minyak kata kemudian juga kulit jeruk dan juga ada batu macam tak mungkin batu apung atau apa ya batu yang bercahaya lah pokoknya batu tertentu gitu ya maka manusia pun bergemuruh dan manusia pun waktu itu tercengang ya dojah artinya dojah itu adalah mereka ini apa namanya ini mereka ini bergemuruh mereka ini bersorak-sorak gitu ya kok-kok begitu gitu kira-kira maka mulailah seh-seh daripada pembesar-pembesar batu ahiyah menampakkan apa namanya ini kekuatan hal itu jadi mereka ingin menampakkan kehelayak bahwa mereka apa namanya ini mereka mampu ya untuk tidak terbakar di api tersebut ya faqallah lalu dia mengatakan ana wa anta nulabfu fi bariyatin saya dan kamu nulabfu kita akan dibalut ya dibalut dengan di semacam ayaman tikar jadi tadi disampaikan bahwa apa namanya ini dia ingin menampakkan apa dia ingin menampakkan kekuatannya lah terkait dengan sihir tadi kan begitu sementara syekhulis sudah menjelaskan bahwa mereka ini kalau bersentuhan dengan api ada trik mereka apa triknya yang mereka buat mereka buat daripada minyak kata minyak kodok dan juga kulit jeruk dan juga batu jadi mereka campurkan gitu ya sehingga mereka lumuri badan mereka dengan hal itu sehingga mereka ini gak akan kena apa namanya gak akan terbakar gitu kira-kira dia mengatakan ya dia yang menampakkan kekuatannya dia yang menyampakkan atraksinya atraksinya akrobatnya lah ya di depan manusia jadi dikatakan kepada syekhulislam saya dan engkau harus kita gulung dibalut dalam sebuah anyaman tikar gitu badan itu telah justumunabil kibrit setelah kita apa namanya ini badan kita ini dilumuri dengan kibrit yaitu belerang pakul tuh aku mengatakan pakum ayo aku pun apa namanya ini ibu ni temnya mengatakan aku pun mengatakan hal itu berkali-kali untuk melakukan hal itu artinya aku mengajak dia syekh daripada batu ahiyah ini melakukan hal itu berkali-kali agar dia membakarkan dirinya kepada api tersebut ya apa yang terjadi pamad daya dahu maka dia apa namanya ini pamad daya dahu maka dia menjulurkan tangannya untuk membuka baju jadi ingin membuka baju kan begitu pakul tuh aku katakan la jangan jangan buka baju dulu sehingga kita membasuh badan kita ini dengan air panas dan juga cuka bagaimana kelengkapan kisahnya ini kita akan lanjutkan nanti setelah satu ini jangan kemana-mana tetap di salam TV sahabat keluarga muslim ikhwati fillah azani allahu ta'ala wa iya kum jami'an jadi awalnya tadi kan ibu Nitya Mio mempongkar tuh bahwa mereka ini selama ini bisa sok-sok jago lah sok gak terbakar gitu kan karena mereka ini memelumuri badan mereka ini dengan itu tadi minyak yang terbut dari kodok kulit jeruk dan batu ini jadi sebagai campurannya sehingga mereka ini gak terbakar kalaupun disentuh dengan api itu trik mereka lah ya kemudian dia ingin menampakkan kekuatannya saya dan kamu ayo masuk ibu Nitya Mio ayo kita ke api yuk ibu Nitya Mio mengatakan jangan jangan kita saya tidak mau melakukan itu sehingga kamu membasuh dirimu ayo kita basuh dulu diri kita ini kita mandikan diri kita ini dengan air panas dan juga cuka ya maka dia sudah mulai menampakkan keraguan seperti kebiasaan mereka lalu dia mengatakan di hadapan orang banyak itu maka siapa yang mencintai pemimpin maka hendaklah dia membawa kayu bakar kayu atau seikat kayu bakar pakul itu ibu Nitya Mio mengatakan aku mengatakan ini adalah memanjang manjangkan dan dan ini membuat orang jadi bercerai berai artinya membuat orang jadi bubar layah sulubihi maksud tujuan kita gak akan sampai jadi di awal ceritanya begini jadi supaya dirangkai ini cerita supaya lebih lengkap gitu kan ceritanya ibu Nitya Mio rahimahullah kan mengajak debat orang para penyihir dari kaum batukhiyah al-ahmadiyah ar-rifaiyah ya mereka mengatakan mereka punya hal-hal yang ajaib lah hal-hal yang aneh yang ya mereka bisa lakukan diantaranya adalah terkait dengan api jadi kalau mereka ini dibakar gak akan bisa gak akan hangus dan api gak bisa membakar mereka punya kesaktian lah semacam gitu padahal trik bukan gak ada kesaktiannya semua orang akan terbakar kan mana ada yang kebal dari api jadi oleh karena itu ternyata cerita ini kalau di dalam kisah ini ya ini terjadi ternyata di depan para umarak pemimpin dan juga di hadapan masyarakat jadi di tengah kayak ramai ini ceritanya jadi ketika itu Ibnu Jemi yang membongkar trik mereka bahwa selama ini mereka ini memakai apa namanya ini memakai apa minyak kata dan juga kulit jeruk dan juga batu yang bercahaya batu tertentulah akhir manusia pun gemuruh dan gan guncang oh selama ini mereka ini hebat kata sakti katanya karena ternyata mereka ini apa namanya ini memakai alat-alat itu jadi tidak natural ya badan mereka ini dilumuri duluan dengan hal itu sehingga mereka ini tidak terbakar jadi si para ketua ya ketua lah boleh kita bilang ketua daripada batuahiyah ahmadiyah ini ya arifahiyah ini mengajar ayo kita ke api saya dan engkau kita ke api yuk kita bungkus kita dengan anyaman semacam tikar ayo kita ke dalam api iman utamiyah gak mau saya gak mau sehingga kita kamu dan saya ini apa namanya ini melumuri ataupun mencuci badan kita ini dengan air yang panas dan cukah karena si apa tadi mengajak ayo kita ke api kita bungkus saya kita lipatkan dulu berdua gitu ya berdua diikat dengan anyaman semacam tikar ya apa namanya setelah kita lumuri badan kita ini dengan belerang iman utamiyah mengatakan gak mau saya saya gak mau kalau begitu kalau saya mau pun kita harus apa membasuh badan kita ya dengan cuka dan air panas maka mulailah dia ini menampakkan karena ibu nintinya sudah tahu bagaimana rahasianya mulailah dia menampakkan keragu-raguannya seperti biasa mereka apa keraguannya dia bilang ayo siapa yang cinta kepada para pemimpin enggak lah dia membawa kayu bakar atau seikat kayu bakar ibu nintinya mengatakan ini membuat jadi panjang ceritanya dan memisahkan mencerai mereka orang yang sudah berkumpul dan tujuan kita gak nyampe bahwa kita ingin menampakkan kesaktian siapa yang paling sakti terbakar apa tidak dia bahkan ada disana ada lentera bahkan dengan lentera aja kita lentera itu lampu ya lampu teplak gitu ya lampu kecil ayo kita memasukkan jari kita jariku dan jari engkau ya di atas apa tadi ke dalam api yang di dalam lentera itu dalam lampu teplak itu tadi ya setelah dibasu artinya setelah dicuci dengan air panas dan air cuka ayo tangan kita gak usah jauh-jauh jari aja kita ayo ngapain buat api yang besar digumpulkan kayu yang banyak baru dibakar ya gak gak usah gitu gitu ya kata Syekhul Islam gak usah ya gak usah itu kita ayo aja ambil teplak lampu kecil ayo tangan kita ini kita dekatkan ke api itu siapa yang paling tahan ya siapa yang paling tahan tapi catatannya apa catatannya setelah kita membasuh dengan air panas dan juga cuka siapa yang terbakar jarinya makai dialah kepadanya lah di laknat Allah aku aku mengatakan dia lah yang kalah manakal aku katakan hal demikian dia dengar ayo kita gak usah buat kayu-kayu besar api kecil aja atau lampu lampu teplak ayo kita taruh tangan jari kita disitu siapa yang terbakar maka dia lah yang kalah dan baginya lah hal anant Allah malah masyarakat falamakultu dalika sebagaimana manakal aku mengatakan hal itu kepadanya dia pun berubah dan dia pun merasa hina ini jadi tuang-tuang sehiri tuh kadang trik aja nya dia jadi bukannya sakti seperti kita kalau sering pernah kita lihat di pasar-pasar kan ada akrobat ya akrobat ya akrobat dan dia punya atraksi dia jual obat sebenarnya tapi diumbui dengan atraksi itu jadi supaya menarik orang lah gitu kira-kira ya jadi apa yang dibuatnya dibuatnya adalah dia ini apa namanya dibuatnya dia bisa ditusuk lidahnya ya apalagi coba dia bisa disembelibahkan ya diikat-ikat dimasukkan ke dalam peti tiba-tiba nanti udah keluar dengan jari apa namanya ini talinya udah lepas aa gitu jadi yang yang aneh-aneh padahal semuanya adalah trik ya ada caranya yang mereka sudah terampil melakukan sehingga manusia yang awam tidak bisa menyaksikan secara seksama dan baik aa gitu kira itu semua trik-trik aja karena semua kekuatan itu hanya milik Allah kesaktian segala macam ya itu kalau yang pun ada itu datangnya dari Allah begitu ya itu mungkin kalau mungkin bahasa ininya kesaktian tapi kan ada karomah namanya ada kemuliaan yang dia miliki sehingga dia berbeda dengan dengan yang lain seperti Abul Muslim Al-Khulani dia kan dibakar juga tapi apa yang terjadi Abul Muslim Abul Muslim bukan dibakar maksud saya dia ini adalah orang yang dimasukkan kalau tidak silap saya ke dalam kandang singa yang sudah tiga hari tidak diberi makan gitu nah ketika dia masuk lalu singanya mendekat lalu singanya pun apa ya menjilat-jilat tangannya yang dia pikirkan waktu itu katanya ya apa yang dia pikirkan waktu singa itu mendekat dan menjilat tangannya apakah dia pikirkan singa itu akan menggigitnya enggak yang dipikirkan apakah ludah singa ini najis apa tidak karena dia takut solatnya batal gitu itu jadi kalau kita kan pikiran kita jangan-jangan singa yang mau gigit kita singa-singa yang mau makan kita mau nerekam kita kan itu yang kita apa namanya ini kita pikirkan tapi orang-orang yang beriman udah enggak disitu lagi levelnya kita level kita level-level itu yang rendahan ya gitu ya wal-maksudu minhudan maksud daripada cerita ini adalah bayanu anna ha'ula idajalina yakdibuna ala nasi bimisli hadihil hiyal al-khopiyah maksudnya daripada penjelasan ini bahwa ini menjelaskan bahwa mereka-mereka adalah dajalin mereka tukang bohong ala nas yakdibun mereka ada jal mereka ada jal yang membuat kebohongan di hadapan manusia bimisli hadihil hiyal dengan contoh-contoh apa namanya ini hiyal dengan contoh-contoh tipu daya-tipu daya yang tersembunyi seperti ini ya seperti itu contoh lain yang mereka bisa lakukan seperti dia bisa menarik mobil dengan rambutnya dengan rambut aja rambut doang gitu dengan talenya kita berat gitu kan ini rambut lagi dan seperti dia membuang dirinya ataupun apa namanya ini ya memasukkan ke dirinya ya membuang dirinya dibawah bannya artinya ada ban mobil lalu itu dia di bawah jadi ban itu lewat di atasnya artinya dia gak gak akan gak akan gak akan luka dan gak akan apa-apa juga gitu kira-kira ya jadi ini ada kemampuan-kemampuan lain seperti disebutkan ini tadi seperti dia bisa menarik mobil dengan rambutnya begitu juga dia melemparkan dirinya di bawah bannya artinya digilas oleh ban itu mobil itu mobil lewat dia digilas oleh ban mobil dia gak apa-apa gitu lah dan dia memasukkan parang atau pisau kecil yang terbuat dari besi ke dua matanya jadi ditusuk matanya itu pun gak mempan gitu dan yang lain-lain lagi daripada bentuk-bentuk apa namanya ini dari bentuk-bentuk sulap-sulap yang syaitaniya sulap-sulap yang syaitaniya jadi ini adalah sekelumit ya ataupun contoh kecil dari dunia persihiran dan perdukunan yang sering kita saksikan ya di tengah-tengah masyarakat kita oleh karena itu kita sebagai seorang muslim harus menjauhkan hal-hal yang seperti ini tidak boleh kita ikut-ikutan tidak boleh kita apa namanya ini tidak boleh kita terlibat dalam perkara-perkara seperti ini oh ustaz kesaktiannya masya Allah dia bisa apa tadi menggeret mobil dengan rambutnya kemudian juga dia di di apa namanya ditabrak oleh mobil kemudian jalan mobil ban itu jalan di atas badannya dia gak apa-apa seperti dia menusuk-menusuk matanya dan lain sebagainya kayak ke apa namanya ini kelihatannya sakti mantra guna gitu padahal ini adalah perbuatan sulap-sulap syaitan semua ini jadi gak benar yang seperti itu ya jadi intinya bahwa kita berusaha bagaimana memurnikan ya tawhid dan aqidah kita sehingga kita tidak bertawasul tidak berhubungan dengan namanya jin ya dengan yang namanya dukun dengan yang penyihir tukang ramal dan sebagainya dan sebagainya ikhwati fiillah a'azani allahu ta'ala wa'iyakum jami'an jadi inilah sebagai jawaban dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa kita akan memberikan ya akan memberikan semacam penjelasan terkait dengan debat yang dilakukan oleh ibu Nuntemiah dan para penyihir dari kalangan Batu Ahiyah Ahmadiyah Ar-Rifa'iyah jadi ini semua adalah contoh-contoh yang sering ya bahkan mungkin kita mengalami ya hal-hal ini terkait dengan kesaktian lah yang mereka miliki ya terkait dengan para penyihir tukang dukun peramal dan lain-lain ini sebagai contoh kecil aja banyak lagi contoh yang lain yang sakti kemantraguna ya yang ini sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam ya tidak ada namanya ilmu kebal tidak ada yang namanya ilmu ini di ilmu itu gak ada nabi aja kalau kebal beliau gigi gerahan beliau gak akan patah gak akan gak akan kena di perang Uhud tapi yang terjadi beliau juga kena gitu loh itu seorang nabi yang mereka ini lebih butuh dari kita hari ini ya per hari ini kepada ilmu kebal waktu itu kenapa? karena perang apa ya piece to piece gitu empat mata langsung langsung berhadapan gitu kalau sekarang kan perangnya jarak jauh lewat udara darat pun jauh juga gitu bisa ber 2 kilometer bahkan 500 meter bahkan pun mungkin 3 kilometer ya apa namanya ini tidak lagi apa namanya tidak lagi ada semacam kekuatan sepertinya di zaman dulu zaman dulu itu kan langsung perangnya itu langsung gitu jadi kita lihat kilauan pedang itu kita lihat kita lihat kilauan pedang itu ya makanya pahala yang berjahat di jalan Allah itu sangat sangat besar ikhwati filah azani allahu ta'ala wa iya kum jamb jadi kalau adalah ilmu kebal adalah ilmu kesaktian itu para sahabat dan nabi dan para sahabat lebih butuh dengan hal itu waktu itu di zaman itu gitu karena memang situasi dan kondisinya gak memungkinkan untuk tidak perang yang seperti itu karena dulu kan persenjataan teknologi juga gak kuat yang gak banyak gitu sehingga hal ini sangat diperlukan ikhwati filah azani allahu ta'ala wa iya kum jambiyan Alhamdulillah kita sudah selesai sebagai contoh-contoh yang disebutkan oleh Shaykhul Salman di Timiyah tadi bahwa biasanya tukang sihir tukang ramal tukang dukun itu kebanyakan yang mereka buat itu trik-trik trik-trik yang sebenarnya hanya untuk mengelabui dan untuk membodoh-bodohi manusia itu aja ya oleh karena itu kita sebagai seorang muslim sebagai seorang muslimah harus selektif dan akidah kita harus benar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ingin melakukan ikhtiar atau usaha mungkin kita sakit ya mungkin kita butuh ini butuh itu mohonlah kepada Allah yang pertama yang kedua adalah cari apa namanya ini hal-hal ataupun cara-cara yang dibenarkan secara syari'i imamibwah atau syari'i atau cara-cara itu sifatnya mubah boleh atau memang syari'ian caranya sehingga kita ini tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam Islam ikhwati fillah a'azani Allah ta'ala wa'iyakum ajami'an ya sekitar itu terkait dengan pembahasan kita ya pada pertemuan yang lalu sedikit agak panjang memang karena memang kita gabungkan ya dengan pembahasan yang belum kita sampaikan waktu itu terkait dengan kisah ibn Utyamiya rahimahullah berdebat dengan penyihir dari kalangan Batu'ahiyah ya Ahmadiyah Ar-Rifa'iyah baik kita akan lanjutkan ikhwati fillah azani Allah wa'iyakum jamin misalnya kita punya durasi waktu ya untuk membahas terkait dengan al-faslu salis pasal yang ketiga jadi kalau boleh saya ulangi pasal ini kok bisa pasal ketiga ini berawal sungguhnya babur robi al-babur robi kan ada dia akwalun wa'af'alun tunapi tauhid awtanku suhu perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang menapikan tauhid atau menghilangkan tauhid ya al-faslu awal itu iddi'a ilmil ghaib yaitu mengaku-ngaku tahu perkara ghaib yang kedua sihir dan perdukunan dan irapah yaitu peramal yang ketiga ini dia takdimul qorabin yaitu mempersembahkan ya mempersembahkan apa namanya ini qorabin kurban-kurban dan nadar-nadar dan hadiah-hadiah lima zarat tempat-tempat yang dikunjungi wal-kubur dan kubur wa ta'dimuha dan memuliakannya ini akan kita bahas ikhwati fillah az-zaniallahu ta'ala wa'iyyakum ajami'an yang pertama takdimul qorabin wal-nuduri wal-hadaya lil-mazarat wal-kuburi wa ta'dimuha yaitu pasal yang ketiga tentang apa namanya ini penyerahan ya penyerahan apa namanya ini atau persembahan kurban-kurban dan nadar-nadar dan hadiah-hadiah lil-mazarat yaitu tempat-tempat yang dikunjungi dan kubur dan ta'dimuha dan memuliakan tempat-tempat yang dikunjungi tersebut dan kuburan itu bagaimana selengkapnya kita lihat laqad saddan nabiyyuh sallallahu alaihi wa sallam kulla turuqi al-mufdiyati ila syirki nabi sallallahu alaihi wa sallam sudah menutup sungguh telah menutup semua jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan jadi semua jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan telah ditutup rapat oleh nabi sallallahu alaihi wa sallam telah ditutup rapat wa haddara minha gaya tetahdir dan nabi sallallahu alaihi wa sallam pun memperingatkan dari hal demikian umatnya gaya tel tahdir setinggi-tingginya ataupun sebesar-besarnya peringatan jadi semaksimal-maksimalnya peringatan jadi peringatan nabi agar kita tidak jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan yang notabene telah ditutup oleh nabi sallallahu alaihi wa sallam tapi kan ya walaupun ditutup oleh nabi bisa jadi itu terjadi kan yaa gitu jadi wa haddara minha nabi sallallahu alaihi wa sallam memperingatkan darinya gaya tetahdir memperingatkan darinya artinya daripada jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan gaya tetahdir yaitu setinggi-tingginya peringatan wa min dhalika dan diantara hal itu mas'alatul kubur yaitu mas'alatul kuburan wa qadwa'a ad-dawabita al-waqiyati min ibadatihah wal-gului fi ashabiha wa min dhalika dan wa da'ad-dawabit dan nabi sallallahu alaihi wa sallam telah meletakkan bawabit yaitu kriteria-kriteria kriteria-kriteria al-waqiyata yang membentengi min ibadatihah daripada beribadah kepada kuburan-kuburan tersebut ini pertama kan mas'alat yang bisa membawa orang kepada kesyirikan atau pintu kuburan artinya mas'alatul kubur orang kadang-kadang kebanyakan orang kalau kita bicara kuburan apalah kuburan dikatakan disaktikan orang sebenarnya kuburan tidak ada yang sakti tapi disaktikan orang gitu kan dikultuskan orang dimuliakan orang ya jadi telah diletakkan oleh nabi sallallahu alaihi wa sallam apa da'ad-dawabit yaitu ketentuan-kentuan kriteria-kriteria yang membentengi min ibadatihah daripada beribadah kepada kuburan tersebut dan juga telah menjelaskan ya tentang wulu yaitu apa wulu berlebihan kepada pelaku kuburan tersebut diantaranya apa yang disebutkan do'abit tadi itu jadi saya ulangi mas'alatul kuburan itu telah diletakkan oleh nabi sallallahu alaihi wa sallam do'abit kriteria-kriteria yang membentengi dari beribadah kepada kuburan artinya nabi sallallahu alaihi wa sallam sudah tegas nih mengatakan ini garisnya ini gak boleh dilangkah gak boleh dilewati karena kalau dilewati udah jatuh kepada perbuatan menyembah kuburan dan lain sebagainya dan bisa juga wulu pi ashabiha wulu dalam kepada orang-orang yang ada di kuburan artinya wulu kepada orang yang telah mati berlebihan ini tidak dibenarkan ikhwati fiillah azani allahu ta'ala wa iyakum jami'an pertama sekali adalah anahu sallallahu alaihi wa sallam nabi sallallahu alaihi wa sallam sungguh telah memperingatkan ya dari al-ghulu yaitu berlebihan fi al-awliya wa sallihin ya tentang orang-orang salih dan wali-wali Allah jadi yang pertama diperingatkan oleh nabi sallallahu alaihi wa sallam umatnya adalah tentang al-ghulu yaitu berlebihan tentang orang-orang para wali dan orang-orang soleh al-ghulu gulu berlebihan kepada para wali dan orang-orang soleh kenapa li'anna dhalika yu'addi idha ibadatihim karena berlebihan kepada para wali dan orang soleh akan berujung mengibadahi mereka jadi kalau kita apa ya tidak berikan semacam kita katakanlah batasan ya kita katakan sebuah benteng orang bisa jatuh ke dalam penyembahan kepada wali-wali dan orang-orang soleh tersebut ya karena biasanya kalau orang sudah gulu dengan orang-orang soleh maka yang terjadi adalah beribadah kepada mereka faqala nabi sallallahu alaihi wa sallam memperingatkan umatnya hati-hatilah kalian terhadap gulu ya hati-hatilah kalian terhadap gulu fa'innama ahlaka mangkana qablakum al-ghulu hanya saja menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah sebabnya adalah al-ghulu iaitu berlebihan kepada orang-orang soleh ya kepada orang-orang soleh hati-hatilah kalian terhadap gulu fa'innama ahlaka mangkana qablakum al-ghulu hanya saja menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian adalah Al-Ghulu, kata Nabi SAW berlebihan kepada orang-orang salih ya, waqal dan Nabi SAW la tutruni kama ataratin Nasara Ibn Maryam, janganlah kalian berlebihan kepada aku, sebagaimana berlebihan-lebihan orang-orang Nasara terhadap Ibn Maryam, itu Isa AS innama ana abdun hanya saya ini adalah seorang hamba faqulu, maka katakanlah Abdullahi wa Rasuluhu maka katakanlah, saya ini adalah hamba Allah SWT dan Rasuluhnya, jadi gak boleh kita berlebihan kepada Nabi SAW, sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasara kepada anak Maryam, yaitu Isa AS, sehingga mereka katakan apa, Isa itu ilahun Isa itu adalah Tuhan, itu berbahaya sekali ikhwan, berbahaya sekali jadi Nabi SAW mengatakan la tutruni, janganlah kalian berlebihan kepada aku, kama ataratin Nasara Ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan terhadap Maryam anak Maryam, maksudnya Isa AS, innama ana abdun hanya saja saya ini adalah abdun seorang hamba, faqulu, maka katakanlah kalian, Abdullahi wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasul, yaudah, jadi gak usah diangkat berlebihan juga gitu ya, apakah kita tidak hormat kepada Nabi Ustaz, hormat kita, hormat kita kepada Nabi, memuliakan Nabi SAW tapi, memuliakan dan hormat itu ada standarnya dan ada ada ukurannya, ikhwati Allah, a'azani Allah Ta'ala, wa'iyakum jami'an yang berikutnya ya, yang berikutnya waqad hadda salallahu wa'ala salam minal bina ala ala al-kubur dan Nabi SAW telah memperingatkan agar tidak membangun di atas kuburan, artinya tidak boleh dibangun kuburan itu kama rawa abul hayyaj al-asadi sebelum dikatakan oleh abul hayyaj al-asadi kal, yang mengatakan kalali aliyun ibn Abi Talibin berkata ali ibn Abi Talib ya, berkata kepadaku kalali aliyun berkata kepadaku ali ibn Abi Talib berkata kepadaku apa ali ibn Abi Talib ya jadi, apa namanya ini rawa abul hayyaj al-asadi kal, yang mengatakan Ali berkata kepada aku Ali Ibn Abi Talib Ibn Abi Talib Berkata Ali Ibn Abi Talib Berkata Ali Ibn Abi Talib kepada siapa? Kepada Abu Hayyaj Abu Hayyaj Al-Asadiq Dia mengatakan Maka engkau aku utus Wahai Abu Hayyaj Bagaimana dikatakan oleh Ali kepada Abu Hayyaj Maka engkau aku utus Terhadap perkara yang aku diutus diatasnya Yang terhadap perkara Al-Maba Asani Terhadap perkara yang Rasulullah Ya memerintahkan kepada aku Jadi kata Ali Maka engkau Wahai Abu Hayyaj Aku utus engkau Terhadap suatu perkara Yang aku diutus oleh Nabi S.A.W. waktu itu Untuk perkara tersebut Artinya Kalau dulu kan Nabi nyuruh aku nih Untuk melakukan perkara itu Sekarang aku nih Nyuruh engkau untuk melakukan perkara yang sama Kala Apa kata Ali Ibn Abi Talib Radiyallahu tala'anhu Janganlah engkau tinggalkan patung Kecuali engkau ratakan Dan juga Tidak juga Kuburan yang Yang tinggi Kecuali engkau Engkau ratakan Ini kata Nabi S.A.W. Kenapa Nabi mengatakan hal ini Karena ini Kalau dibiarkan Ini menjadi wasilah Menjadi sarana Terjadinya Apa namanya ini Kekupuran Terjadinya Apa namanya ini Berlebih-lebihan Kepada kuburan Dan ini bisa Bisa bahaya Bisa bahaya Dengan cara Berlebihannya apa Membangun kuburan Dibangun tinggi-tinggi Besar-besar Yang akhirnya Sarana menjadi Kekupuran Besar kuburannya Tinggi Gitu kan Ini bisa berbahaya Makanya Ali Ibn Abi Talib Mengatakan kepada Abu Hayyaj Maukah engkau Abu Hayyaj Aku utus Sebagaimana dulu Aku diutus oleh Nabi S.A.W. Melakukan itu Apa kata Kata Ali Kepada Abu Hayyaj Jangan kau tinggalkan Patung Kecuali kau ratakan Kecuali kau hancurkan Dan juga tidak Kuburan yang tinggi Kecuali kau Engkau ratakan Jadi Gak ada Karena memang Kalau dibiarkan ini Patung-patung Kuburan-kuburan yang tinggi Itu Lampat laun Akan menjadi apa Sarana menjadi Kesyirikan Sarana menuju Kesyirikan Ikhwan A'azani Allah Ta'ala Wa iyakum Jami'an Ya Wa naha S.A.W. An tajasithiha Wa naha S.A.W. Ya yang berikutnya Wa naha S.A.W. An Tajasih Sihah Tajasih Ya Tajasih Sihah Dan Nabi S.A.W. S.A.W. pun Melarang Mengkapuri Walbina Alaiha Dilarang Mengkapuri Kuburan Dan membangun Di atas Kuburan Gak boleh Ya Gak boleh apa Gak boleh Mengkapuri Dan membangun Kuburan Fa'an Jabirin Radiyallahu Tala'anhu Dari sahabat Jabir Radiyallahu Tala'anhu Naha Rasulullah S.A.W. An Tajasih Sil Qabri Rasulullah S.A.W. Melarang Dari Mengkapuri Kuburan Wa'an Wa'an Yukada Dan juga Duduk Di atas Gak boleh Wa'an Yubna Alaihi Binaan Dan juga Dibangun Di atas Bangunan Gak boleh Jadi Gak boleh Tajasih Apa Tajasih Tajasih Artinya adalah Mengkapuri Wa'al Bina Alaihi Yaitu juga Membangun Di atas Nabi Jabirin Radiyallahu Tala'anhu Dari sahabat Jabir Radiyallahu Tala'anhu Ya berkata Naha Rasulullah S.A.W. Antajasih Antajasih Sil Qabri Ya Rasulullah S.A.W. Melarang Dari Mengkapuri Kuburan Wa'anyuk Adai Dan juga Dilarang Oleh Nabi Duduk Di atas Kuburan Wa'anyub Nah Alaihi Dan Bina Dan juga Gak boleh Dibangun Di atasnya Bangunan Di atas Kuburan Tersebut Jadi Jangan Sampai Karena kita Banyak Uang Kita Gak 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 Berduli Soal Biaya Kita Bukan Masalah Biaya Yang Kita Pikirkan Pelanggaran Syariat Itu Yang Paling Kita Utamakan Dan Yang Paling Kita Tonjolkan Kalau Itu Melanggar Syariat Untuk Apa Yang Berikutnya Dan Nabi S.A.W. Yang Peringatkan Tentang Solat Di Kuburan Tentang Aisyah Qalat Ia Mengatakan Lama Nuzila Rasul Lillahi S.A.W. Taufiqa Yatorah Khomil S.A.W. Lahu Ala Wajihi Manakala Diturunkan Kepada Rasul Lillahi S.A.W. Penyakit Beliau Sakit Taufiqa Yatorah Khomil S.A.W. Langsung Dia Menyelimuti Dirinya Ya Dari Wajah Apa Namanya Ala Wajihi Di atas Wajahnya Artinya Langsung Taufiqa Yatorah Langsung Dia Menyampakkan Ataupun Memakai Khamisah Yaitu Kain Ala Wajihi Di atas Wajahnya Karena Beliau Sedang Sakit Apabila Dia Merasa Agak Mendingan Lalu Dia Membuka Wajahnya Beliau Lagi Sakit Sementara Dia Dalam Keadaan Itu Nggak Diduduk Seperti Apa Namanya Orang Yang Orang Yang Sedang Sakit Ketika Dia Sudah Agak Sembuh Dia Didudukkan Dan Dia Kembali Mengatakan Membuka Wajahnya Lalu Mengatakan Laknatullah Al-Yahud Wal-Nasara Laknat Allah Kepada Orang Yahudi Dan Nasara Mereka Menjadikan Kuburan Para Nabi Mereka Itu Sebagai Masjid Beliau Memperingatkan Terhadap Apa Yang Mereka Buat Kalau bukan Al itu Tentulah Dinampakkan Kuburan Beliau Selain Beliau Itu Takut Dijadikan Sebagai Masjid Maka Kuburan Beliau Meskipun Dia Berada Di Areal Sebenarnya Waktu itu Tidak Masuk Kedalam Masjid Nabawi Tapi Pada Akhirnya Dia Dimasukkan Di Zaman Khulibah Bani Umayyah Meskipun Sudah Diingkari Oleh Para Ulama Waktu Itu Oleh Para Tabi'in Namun Tetap Saja Dimasukkan Intinya Beliau Sudah Mewanti Maka Saya Ulangi Kembali Sebagai Statement Kita Manakala Beliau Selama Sakit Beliau Pun Mulai Menutupkan Meletakkan Kain Di Atas Wajahnya Kalau Sudah Agak Mendingan Dia Membuka Sementara Dia Dalam Posisi Seperti Itu Laknat Allah Kepada Orang Yahudi Dan Nasarah Mereka Menjadikan Kuburan Para Nabi Mereka Sebagai Masjid Nabi S.A. Memperingatkan Dari Apa Yang Mereka Buat Kalau Bukan Karena Itu Sudah Dinampak Kuburannya Selain Nabi S.A. Itu Takut Takut Nanti Jadikan Kuburnya Masjid Tempat Peribadatan Di Sana Itu Kiranya Kita Sampaikan Pada Pertemuan Ini Mudah Bermanfaat Apa Yang Sampaikan Tadi Bisa Menjadi Ilmu Kepada Kita Mudah Mudah Kita Bisa Ketemu Di Lain Waktu Dan Akan Kita Membahas Tentang Judul Yang Sama Tapi Bagian Yang Kedua Judul Tetap Yaitu Takdimul Karabin Menyampaikan Persembahan Kurban Kurban Nadar Nadar Dan Hadiah Kepada Tempat Yang Dikunjungi Dan Kuburan Dan Memuliakannya Dan Ini Sudah Kita Sampaikan Pengantarnya Bahawa Nabi S.A. Senantiasa Melarang Perbuatan Perbuatan Yang Menjurus Kepada Perbuatan Perbuatan Kesyirikan Tersebut Hada Sallallahu Sallam Wabarak Nabi Muhammad Wa Ala Sallam Subhanaka Allah Bihamdika Ashhadu Alla Ilaha Ila Anta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarak